Pendekar Pedang Pelangi Jilid 4 Akhirnya Yit Kuan tak sabar lagi lah mulai menggunakan siasat-siasat yang cukup berbahaya, lah tak lagi mempedulikan harga dirinya sebagai ketua sebuah perguruan silat ternama. Serangannya mulai menjamah ke arah bagian-bagian tubuh yang terlarang bagi wanita. Tentu saja kelakuannya itu membuat Siowin menjadi malu dan marah sekali. Ketika suatu saat tangan Yit Kuan mencengkeram ke arah dadanya, Siowin yang nakal dan bengal itu segera membalasnya dengan tak kalah kotornya. Dengan tangkas gadis itu mengelak sambil meludahkan air liurnya ke muka L.T. Kuan. Cuk! Yit Kuan menjadi merah pada mukanya, meskipun air ludah itu dapat dielakannya. Dengan beringas ia menubruk ke depan dengan goloknya. Kali ini yang diserang adalah bagian kepala Siowin. Namun ketika Siowin mengangkat pedang kanannya untuk mengincar pergelangan tangannya, Yit Kuan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya untuk mencengkeram kemaluan Siowin. Iii Siowin menjerit jijik dan malu. Karena merasa jijik dan tak ingin bertempur lebih lama lagi melawan orang yang tak mengindahkan tata susila kesopanan itu, maka Siowin pun lalu menempuh siasat yang nekat dan berbahaya pula. Gadis itu mula-mula seperti membiarkan jari-jari lawan menyentuh kain celana yang dikenakannya. Bahkan untuk lebih meyakinkan lawan bahwa ia sudah tidak bisa mengelakkan serangan tersebut, Siowin melepaskan pedangnya yang sebelah kiri. Namun pada saat yang bersamaan pula gadis itu melepaskan tiga buah pisau kecilnya yang selalu terselip di pergelangan tangannya. Siowut. 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 Ado-oh-oh-oh-oh-iit Kuan berteriak nyaring. Meskipun ia berusaha menghindar, tapi tetap saja sebuah dari pisau terbang tersebut menancap di leharnya. I-I-I Sia Win menjerit keras pula karena celananya di bagian depan terkoyak lebar di renggut jari tangan It Kuan. Tentu saja pahanya yang putih mulus itu tampak dengan nyata. Tapi tak seorang pun anak murid perguruan Hek Tse Pai itu yang memperhatikan paha Sia Win, karena perhatian mereka tercurah semua pada keadaan guru mereka. Darah mengalir dengan derasnya dari luka di leher It Kuan. Pisau kecil itu kebetulan mengenai urat nadinya, sehingga tokoh tingkat tinggi seperti It Kuan pun tak bisa bertahan lagi. Ketua Hek Tse Pai itu segera terjerembap kesakitan. Anggota Hek Tse Pai yang mengepung tempat itu menjadi gempar. Sebagian mengurusi guru mereka, dan yang sebagian segera mengepung Sia Win kembali. Tanpa banyak cincong lagi orang-orang yang mengepung Sia Win itu segera mengeroyok dengan senjata andalan mereka. Sia Win juga tidak sungkan-sungkan lagi gadis itu cepat mengambil pedangnya kembali dan mengamuk bagai singa betina. Pedangnya menyambar-nyambar ke sana kemari sambil meninggalkan korban yang tidak sedikit. Lawan-lawannya bergelimpangan dengan luka yang menganga di sekujur tubuh mereka. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang menggelegar bagaikan guntur yang meledak di telinga setiap orang, termasuk pada telinga Sia Win pula. Gadis itu terhuyung-huyung sambil mengerahkan tenaga sakti untuk melawan gempuran suara yang mengandung tenaga hikang tinggi itu. Kalau Sia Win saja sampai terhuyung-huyung akibat gempuran Sai Chu Ho Kang, tenaga sakti Auman Singa, itu, apalagi para anggota perguruan Hek Chu Pai yang masih rendah ilmunya. Mereka segera bergelimpangan sambil menutup telinga mereka. Untunglah orang yang baru datang dan menghentikan ilmu tersebut tidak meneruskan serangannya, sehingga semuanya segera bisa menguasai diri mereka kembali. Kesempatan itu cepat digunakan oleh Sia Win untuk membenahi celananya yang bolong. Agar lebih rapat serta lebih tertutup lagi, Sia Win lalu melepaskan pula ikat pinggangnya, sehingga kain bajunya yang longgar itu melorot turun sampai ke pahanya. Begitu selesai, gadis itu segera bersiap menghadapi orang yang baru saja muncul itu. Orang itu berdiri tegak di tengah jalan. Dengan cekatan ia memberi perintah serta mengatur orang-orang Hek Chu Pai yang ada di tempat itu. Anggota Hek Chu Pai yang masih sehat dan tidak terluka ia perintahkan untuk membawa saudara-saudara mereka ke dalam perkampungan. Sebagian juga ia perintahkan untuk mengumpulkan golok-golok yang bertebaran di arna pertempuran tersebut. Sia Win berdebar-debar hatinya. Orang itu sangat tenang sekali dan memiliki rasa percaya diri yang amat besar. Meskipun telah melihat hasil pertempuran yang banyak merugikan pihak Hek Chu Pai seperti itu, namun orang itu sama sekali tidak kelihatan kaget atau gentar menghadapi Sia Win. Bahkan orang itu tampak acuh-ta'acuh terhadap Sia Win. Orang itu bertubuh tinggi besar dan gemuk. Rambutnya yang panjang dan sudah berwarna dua macam itu dibiarkannya terurai lepas menutupi telinga dan bahunya. Hanya saja untuk mengikat rambut itu agar tidak menutup wajahnya, orang itu mempergunakan untayan mutiara sebagai pengikatnya. Kunis dan jenggotnya yang juga sudah terdiri dari dua warna itu hampir menyelimuti seluruh mukanya, sehingga kepalanya yang besar itu hampir seluruhnya tertutup rambut, kecuali metu dan hidungnya. Orang itu mengenakan jubah yang sangat longgar dan panjang berwarna kelabu. Tangannya memegang tasbeh panjang, terbuat dari bulatan-bulatan besi sebesar kelereng. Karena sering dipegang dan diusap. Maka warnanya sudah berubah menjadi hitam mengkilap agak kemerah-merahan. Ketika kemudian orang itu menatap ke arahnya, tiba-tiba Sia Win merasa bulu romanya berdiri. Ia seperti melihat metu hantu yang hendak menerkam ke arah dirinya. Gadis kecil, siapa namamu? Mengapa kau berani mengacau perkampungan sahabatku ini? Orang itu bertanya dengan suaranya yang dalam dan besar. Sia Win tidak segera menjawab. Lebih dulu ia mengatur pernafasan dan perasaannya yang terguncang, agar semangatnya juga tidak larut dalam kengerian menghadapi keseraman lawan. Setelah dapat menguasai dirinya kembali, baru Sia Win membuka suara. Kau tidak perlu tahu namaku. Kulihat kau mengenakan jubah pendeta. Kalau kau memang benar-benar seorang pendeta, kau tentu dapat membedakan baik dan buruk. Kau tentu akan melihat dan meneliti dulu siapa yang salah sebelum ikut turun tangan, Sia Win berkata berani. Orang itu tertegun sebentar, lalu tertawa, walaupun tawanya terdengar ganjil dan menyeramkan. Mulutnya sama sekali tidak kelihatan terbuka karena tertutup oleh kumis dan jenggotnya yang lebat. Kau benar-benar cerdik dan berani, gadis kecil. Aku memang seorang pendeta pengembara. Orang menyebutku Tong Taisu. Kebetulan aku berada di sini karena Yitkwai itu adalah sahabatku. Dan karena ia sahabatku, maka tentu saja aku takkan mempersoalkan apakah ia salah atau tidak. Yang jelas ia sekarang terluka, dan anak muridnya juga kacau balau oleh amukanmu. Maka sudah selayaknyalah bila sekarang aku membantu dia menangkap kau untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Baik. Aku memang sudah menduganya. Orang berwatak berburuk dan jahat seperti L.T. Kuan tidak mungkin mempunyai sahabat dari kalangan baik-baik pula. Sahabatnya tentu tidak jauh pula bedanya dengan dia. Meskipun engkau memakai jubah pendeta, tapi aku yakin jiwamu tentu tak lebih baik daripada dia. Bangsat. Mulutmu memang tajam. Tapi jangan harap kau bisa membakar kemarahanku. Bagaimanapun juga kau akan ku tangkap dan ku serahkan kepada L.T. Kuantong Taisu menggeram. Namun Xiaowin sudah tidak peduli lagi. Dalam keadaan terdesak timbul lagi keberaniannya. Ia tahu lawannya berkepandaian sangat tinggi, dan mungkin ia tak mampu melawannya. Namun bagaimanapun juga ia tak ingin mati dalam ketakutan. Dia harus melawan sebisa-bisanya. Xiaowin mengerahkan L.W. Ekeng sepenuhnya. Sinkang yang kemudian mengalir ia salurkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dengan perlahan-lahan sepasang pedangnya ia angkat ke depan dada. Hahaha, tampaknya kau mau melawan juga. Baik. Tapi supaya aku tidak ditertawakan orang karena melawan anak kecil seperti kau, maka aku akan menyimpan senjataku dan mengikat tangan kiriku, sehingga aku hanya menggunakan tangan kanan saja untuk melayanimu. Jangan menghina Xiaowin tersinggung. Sambil mengalungkan tasbehnya ke lehernya, dan menyelipkan lengan kirinya ke belakang, pada ikat pinggangnya, Tong Taisu melangkah ke depan. Marilah. Aku tidak menghinamu. Aku melihat kau bisa mengalahkan Ed Kuan, tapi kau sendiri juga hampir celaka oleh cengkeramannya. Hal itu berarti kepandayanmu tidak terpaut banyak dengan dia. Padahal aku sangat mengenal kepandayannya. Oleh karena itu asal kau bisa lolos dari tangan kananku, kau boleh pergi, pendeta itu berkata. Baik Xiaowin sedikit lega. Demikianlah Xiaowin lalu menyerang dengan sepasang pedang pendeknya. Pedang itu berkelebatan ke bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari lawannya. Suaranya mencicip-cicip saking kencangnya, karena Xiaowin memang mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi Tong Taisu memang hebat. Ia memang tidak membual atau menyombongkan diri ketika berjanji untuk melawan hanya dengan tangan kanannya. Ternyata meskipun hanya satu tangan yang maju, tapi ketika tangan itu mulai digerakkan oleh pemiliknya. Tiba-tiba Xiaowin menjadi silau dan bingung menghadapinya. Tangan itu seperti berubah menjadi puluhan banyaknya, sehingga kemanapun Xiaowin menyerang ia seperti dikeroyok oleh empat atau lima orang lawan. Akibatnya beberapa kali pedangnya hampir terlepas di sambar tangan-tangan itu. Untunglah dengan kematangannya bermain pedang ia masih bisa menyelamatkannya. Hei tanda tanya. Apa hubunganmu dengan Giam Pit Seng? Kulihat ilmu pedangmu mirip sekali dengan permainan Pitnya sambil terus mencecar. Tong Taisu berseru keras. Beliau adalah guruku. Huh, kalau beliau berada di sini, jangan harap kau bisa menghina aku. Xiaowin berteriak pula dengan tak kalah kerasnya. Tak terduga Tong Taisu tertawa bergelap. Hahaha, kau ini anak kemarin sore tahu apa? Gurumu itu telah dua kali bertanding dengan aku, tapi ia tak pernah bisa mengalahkan aku. Malahan pada pertandingan yang kedua ia justru hampir mati oleh tasbahku. Untung ada orang yang menolong dia. Tanda petik. Xiaowin terkejut bukan main, sehingga permainan pedangnya agak sedikit kacau. Akibatnya pedangnya hampir saja terpental dari genggamannya. Untunglah dia segera sadar kembali. Mati-matian ia mempertahankannya. Samar-samar Xiaowin memang mengingatnya. Saat itu ia baru berusia 12 tabun. Suatu malam, Suhaunya pulang dari bepergian jauh dalam keadaan lesu. Gurunya mengatakan bahwa dia baru saja bertempur dengan musuhnya, tapi ia kalah. Untunglah nyawanya diselamatkan oleh seorang pendekar aneh, yang hanya dengan tiga jurus bisa membuat musuhnya itu lari tunggang-langgang. Dan sebelum pergi pendekar aneh itu menyuruh gurunya untuk mengabdi pada aliran Imbiangkau. Karena sudah berhutang nyawa, serta beranggapan bahwa pendekar penolongnya itu adalah tokoh Imbiangkau, maka gurunya lalu masuk menjadi anggota Imbiangkau. Namun setelah bertahun-tahun mengabdi pada aliran Imbiangkau, dan telah berulang kali menemui tokoh-tokohnya, gurunya tak pernah menjumpai penolongnya itu. Ternyata pendekar tersebut bukanlah tokoh Imbiangkau. Tiada seorang pun tokoh Imbiangkau yang wajahnya mirip pendekar itu. Tapi gurunya sudah terlanjur mencintai Imbiangkau, sehingga ia tak mau meninggalkannya lagi. Bahkan oleh karena pengabdiannya yang besar, gurunya diangkat menjadi pimpinan cabang Imbiangkau wilayah timur setahun yang lalu. Oh, jadi kaukah orang yang pernah mengalahkan guruku itu? Ah, kalau begitu guruku sekarang bisa tertawa dengan gembira, gadis itu balas mengejek. Memangnya kenapa Tong Taesu ternyata terpancing juga oleh hejekan Xiaowen. Habis, ilmumu tetap seperti ini saja. Tidak ada kemajuan. Padahal setelah masuk aliran Imbiangkau, kesaktian guruku sudah tiga kali lipat dibandingkan dengan dahulu. Buktinya sekarang beliau dijadikan pimpinan cabang di daerah timur, Xiaowen membual agar lawannya menjadi panas perutnya. Benar juga. Tong Taesu menjadi merah pada mukanya. Ejekan gadis centil itu betul-betul mengenai sasarannya. Begitu marah, penasaran, dan jengkelnya, sehingga Tong Taesu lupa pada janjinya. Tangan kirinya yang terselip pada ikat pinggangnya itu tiba-tiba ditarik dan terayun ke depan untuk merampas pedang Xiaowen. Meskipun kaget tapi Xiaowen tersenyum penuh kemenangan. Mula-mula gadis itu menarik kedua bilah pedangnya ke depan dada seperti hendak melindungi pedang itu ke dalam pelukannya. Namun ketika tangan kiri Tong Taesu hendak menyambar pedang kanannya, pedang kirinya cepat menabas ke depan dengan dasyatnya. Tentu saja Tong Taesu tidak ingin mengadu jari-jarinya dengan pedang. Otomatis tangan kanannya segera membantu dengan menyambar pedang kiri Xiaowen yang berbahaya itu. Gerakannya demikian cepat dan kuat luar biasa sehingga tingkat kepandainya itu tidak mungkin Xiaowen mengelakannya. Tapi anehnya gadis itu seperti membiarkan saja pedang kirinya itu ditangkap lawannya. Bahkan berusaha untuk menghindari saja tidak. Sekejap Tong Taesu curiga. Tapi sebelum kecurigaannya itu terpecahkan, tiba-tiba Xiaowen menusukan pedang kanannya yang bebas itu ke arah pergelangan tangan kanan Tong Taesu yang sudah mencengkeram pedang kirinya itu. Tong Taesu terperanjat. Otomatis tangan kirinya yang kagok tadi cepat menyambar terus ke depan, ke pergelangan tangan kanan Xiaowen. Dan sekejap kemudian kedua bilah pedang pendek Xiaowen telah terampas semuanya. Namun di luar dugaan gadis itu justru bersorak gembira sambil bertepuk tangan. Apakah sudah gila? Tong Taesu menghardik. Dengan meti melotot. Loh, aku menang, bukan? Mana pedangku senaknya Xiaowen menyaut. Menang apa? Apakah kau tidak melihat pedangmu ini Tong Taesu memperlihatkan pedang Xiaowen yang dirampas? Hei! Bukankah Taesu tadi sudah berjanji untuk tidak menggunakan tangan kiri? Ternyata Taesu telah melanggar janjimu sendiri. Bukankah hal itu berarti kalah Xiaowen menuntut dengan gayanya yang kocak? Tapi, ini Tong Taesu menjadi pucat. Tak terasa pedang itu dilepaskannya begitu saja, sehingga jatuh berdentang di tanah. Xiaowen cepat memungut pedangnya. Tahan tiba-tiba Tong Taesu membentak. Tapi, bukankah kau belum bisa mengalahkan tangan kananku? Nah, kau belum boleh pergi. Tapi dengan berani Xiaowen bertolak pinggang. Siapa bilang tangan kananmu belum kalah? Bukankah tangan kanan Taesu tadi sudah tidak berkutik karena sedang mencengkeram pedangku? Kalau tangan kiri Taesu tidak turut campur, bukankah pedangku yang satunya sudah bisa menembus pergelangan tangan kanan Taesu itu? Hayo, benar tidak seragahnya berani. Lah, ini, wah. Kau gadis cilik memang cerdik sekali. Tapi Tong Taesu akhirnya mengakui pula kekalahannya. Namun ia masih tampak bingung. Taesu, kau seorang locian pual, tokoh persilatan angkatan tua. Kau tidak boleh menjilat ludahmu sendiri. Apalagi lawanmu hanya seorang gadis muda seperti saya. Hanya seekor binatang yang biasa menjilat ludahnya sendiri, dengan cerdik Xiaowen. Mengolok-olok Tong Taesu agar lawannya itu menjadi malu untuk mengubah keputusannya. Kurang ajar. Kau memang luar biasa licinnya. Sudahlah, pergi sana Tong Taesu berteriak kecewa. Bagai burung yang terlepas dari sangkarnya, Xiaowen tidak mau menyianyikan kesempatan itu. Dengan gesit tubuhnya melesat ke depan untuk secepatnya meninggalkan tempat berbahaya itu. Sebaliknya Tong Taesu dengan lesu melangkah ke perkampungan Hek Tupai, diiringkan oleh sebagian anak muridnya Hit Kuan yang masih sehat. Kalau baru saja tadi Xiaowen mengalahkan lawannya dengan kecerdikan, sebaliknya Xiaowen harus benar-benar menguras tenaga untuk menundukkan lawan-lawannya. Empat orang Pek Kok Byo itu ternyata memiliki ilmu tongkat yang cukup tinggi. Terutama karena mereka bekerja sama satu sama lain. Setiap kali Xiaowen menyerang dengan pedangnya, secara serempak dua orang lawannya segera menempatkan diri untuk menghadapinya, sementara dua orang yang lain segera mengambil kesempatan itu dengan balas menerjang. Demikian selalu terjadi sehingga Xiaowen merasa kewalahan. Apalagi setiap pedangnya bertemu dengan tongkat lawan, ia seperti membentur dua kekuatan sekaligus. Bahkan pada saat yang sama ia harus menerima tekanan dua kekuatan yang lain lagi. Untunglah ia bersenjatakan dua bilah pedang, sehingga setiap saat senjatanya dapat berada di dua jurusan. Xiaowen memang belum mempunyai banyak pengalaman bertempur sehingga ia belum bisa memanfaatkan kelihayan ilmu pedangnya. Walaupun demikian karena ilmu pedang gubahan giam pitseng itu memang cukup hebat serta aneh diduga, maka empat orang Pek Kokbyo itu pun juga merasa sulit pula menghadapinya. Hal itu membuat mereka menjadi penasaran sekali. Di kuil Pek Kokbyo mereka berempat merupakan tokoh-tokoh tingkat dua, karena mereka berempat adalah adik-adik seperguruan dan kepala kuil itu. Maka sungguh memalukan sekali bagi mereka karena tidak bisa meringkus seorang gadis muda belia seperti Ciu L.N. Baiklah Ciu L.N. berkata di dalam hatinya. Aku terpaksa memergunakan pisau terbangku. Tanpa senjata kecil itu tampaknya aku akan kehabisan nafas melayani mereka. Ciu L.N. lalu mencari kesempatan. Mula-mula ia berkelebatan ke sana kemari melayani lawan-lawannya. Namun pada suatu saat tiba-tiba ia berhenti. Sebelum lawan-lawannya bisa menduga apa yang hendak ia kerjakan, secara mendadak Ciu In melepaskan pisau-pisaunya. Sekali melepas gadis itu menaburkan delapan buah sekaligus. Karena setiap lawan memperoleh jatah dua buah pisau dan dalam posisi terpencar pula, maka otomatis kedudukan mereka menjadi tercerai berai. Kesempatan inilah yang dikehendaki Ciu In. Mumpung lawan-lawannya sedang sibuk menangkis atau mengelakkan pisau-pisaunya, ia segera mencecar salah seorang di antaranya dengan seragapan dua bilah pedangnya. Orang itu tentu saja menjadi sibuk bukan main. Selagi tongkat besinya sedang ia pakai untuk menghanfam pisau kecil itu, tiba-tiba Ciu In menyerangnya dengan tabasan dua pedangnya. Ia mencoba untuk meloncat mundur. Tapi papan jembatan itu ternyata terlalu sempit, sehingga badannya melayang ke dalam empang. Mati-matian ia berusaha mengayetkan tongkat besinya ke ujung papan di dekatnya, namun sekali lagi Ciu L. N. memberondong dengan tendangan dan tusukan pedang. Akibatnya tongkat itu justru terguncang lepas dari tangannya. Ketika temannya yang terdekat berusaha menolong orang itu, Ciu In kembali melepaskan pisau terbangnya. Kali ini hanya dua buah, tapi semuanya mengarah ke bagian jantung dan pusar orang yang akan menolong temannya tersebut. Orang itu menjadi gelagapan. Karena dalam posisi melayang ke depan, maka gerakannya menjadi kagok. Menangkis salah, mengelakan juga salah. Dua-duanya akan membuat ia terpelanting ke samping sehingga dirinya akan mudah diserang kembali. Benar juga. Ketika orang yang hendak menolongnya mencoba untuk mengelak tubuhnya, menjadi terbuka, dan kesempatan tersebut memang dipergunakan oleh Ciu In dengan sebaik-baiknya. Pedang gadis itu meluncur ke depan ke arah lutut dan pinggang orang itu. Dan sekali ini jalan satu-satunya bagi orang itu cuma menangkis. Tapi karena menangkis dalam posisi yang jelek mengakibatkan tubuhnya terbanting ke arah empang pula. Bi-u-u-ur. Bi-u-u-ur. Dalam waktu yang hampir bersamaan kedua orang pek kok bio tercebur ke dalam empang yang dalam itu. Ciu In cepat membalikan badannya karena pada saat yang bersamaan pula kedua lawannya yang lain telah menerjang ke arah dirinya. Dua orang yang masih tersisa itu tampak berang sekali karena kawan-kawannya dapat diperdaya oleh gadis itu. Setelah kini tinggal dua orang saja yang harus dihadapinya, Ciu In benar-benar bisa mengembangkan ilmu pedangnya dengan leluasa. Pedang pendeknya menjadi semakin lincah menari-nari mengelilingi tubuh lawan-lawannya. Meskipun lawannya memegang tongkat besi, namun senjata yang berat itu terlalu lamban untuk mengejar rayunan pedang pendeknya yang gesit bagai lebah madu. Berulang kali kedua orang lawannya itu terpaksa jatuh bangun untuk menghindarkan diri dari sengatan pedang Ciu In. Lima jurus pun segera berlalu, dan dua orang pek kok bio yang masih tersisa itu pun sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika salah seorang di antara mereka terpaksa melepaskan tongkat besinya dan terjungkal ke dalam kolam terkena ujung sepatu Ciu In, yang lain pun segera ikut terjun ke dalam empang pula. Selakanya tak seorang pun dari empat orang pek kok bio itu yang mampu berenang di dalam air, sehingga dengan mudah mereka menjadi bulan-bulanan liuan yang sejak tadi masih mengapung di empang menonton pertempuran mereka. Pemuda itu dengan cerdik menyelam ke dalam air, lalu bergantian menarik kaki-kaki mereka ke bawah. Tentu saja orang-orang pek kok bio itu menjadi gelagapan seperti anak ayam yang menggelepar-gelepar di dalam lumpur. Entah berapa mangkuk air saja yang mengalir ke dalam perut mereka. Setelah orang-orang pek kok bio itu kelihatan lemas dan kecapaian, barulah tubuh mereka diseret ke pinggir oleh liuan. Ciu In cepat berlari mendekati dan bersiap siaga kalau-kalau orang pek kok bio itu masih hendak meneruskan pula pertempuran mereka. Tapi empat orang itu sudah tidak berdaya lagi. Selain senjata mereka tertinggal di dalam air, keadaan tubuh mereka pun sudah tidak keruan lagi. Penaga hilang, perut dan paru-paru mereka pun penuh dengan air. Berkali-kali mereka terpaksa muntah-muntah untuk mengeluarkan air yang mereka minum. Celakanya yang keluar tidak cuma air rempang, tapi juga seluruh isi perut mereka, termasuk puluhan ekor ikan hidup yang ikut tertelan ketika sekarat tadi. Begitu dapat berdiri mereka berempat segera ngeloyor pergi tanpa pamit lagi. Mereka berjalan terhuyung-huyung, sambil sesekali masih harus memuntahkan kotoran-kotoran dan ikan-ikan kecil yang tersisa di dalam perut mereka. Nona Tio, ilmu pedangmu sungguh hebat sekali. Terutama pisau-pisau terbangmu itu. Dan kau benar-benar cerdik. Semula aku sudah merasa khawatir, karena pada permulaannya kau tampak sangat kerepotan menghadapi kerja sama mereka. Ciu-in tersenyum kemalu-maluan. Pujian pemuda tampan yang baru setengah hari dikenalnya itu terasa menyesakan dadanya. Pemuda itu sungguh pintar bergaul dan pandai mengambil hati orang, sehingga sebentar saja Ciu-in merasa dekat dan akrab dengannya. Ah, diam-diam cuan tentu mencertawakan ilmu pedangku itu. Ciu-in pura-pura kurang senang. Hei, benar. Nona. Aku berkata sebenarnya, ilmu pedangmu sungguh-sungguh hebat. Hanya saja dalam penggunaannya kau seperti belum menyatu dan mengenal betul akan sifat-sifatnya. Tapi, eh, omong-omong, sudah setengah harian kita saling mengenal, mengapa masih mempergunakan sebutan cuan dan Nona? Mengapa kita tidak saling menyebut kakak dan adik saja dengan gaya yang menyenangkan liwan membelokan arah percakapan mereka? Ah, aku wajah Ciu-in yang cantik itu menjadi merah. Baiklah, kalau kau setuju, aku akan memanggilmu adik, karena usiamu tentu belum ada 20 tahun, sedangkan aku sudah seperempat abad. Nah, mulai saat ini aku akan memanggilmu Ciu-moy, dan kau boleh menyebutku engkwan atau... Wan Syok-syok, paman wan pemuda itu berkelakar. Wah, tidak mau kalau Wan Syok-syok. Terlalu tua Ciu-in terpancing untuk melayani kelakar liwan. Terserah Ciu-moy. Nah, sekarang kita masuk ke pondok lagi untuk mengatur siasat. Aku juga akan berganti pakaian pula. Pakaian ini basah dan berbau amis. Setelah itu kita juga akan merayakan keberhasilan sandiwara kita tadi. Anak buah Sogutai yang dikirim kemari tadi dapat kita kelabungi dan pulang dengan tangan hampa. Sogutai. Siapakah Sogutai itu? Liwan melangkah ke atas jembatan, diikuti oleh Ciu-in. Sogutai adalah penjahat yang kuceritakan itu. Sebenarnya ia bukan orang Han, tapi orang Tartar dari suku Aun. Nama sebenarnya adalah Sogutai. Seperti nenek moyangnya ia juga pemuja matahari dan bulan. Dan setiap pergantian tahun ia tentu mengadakan upacara korban untuk Dewa Matahari dan Bulan. Dia sangat liat dan berbahaya karena dia adalah bekas pengawal pribadi Motan, Raja Orang. Orang Tartar itu, sambil berjalan melewati jembatan itu Liwan memberi keterangan tentang musuhnya. Jadi dia orang. Tartar Ciu-in bertanya ngeri. Ciu-in sering mendengar penuturan suhunya, bahwa bangsa Tartar yang terdiri dari bermacam-macam suku itu sangat kasar, kejam, dan tak mengenal perikemanusiaan. Di zaman pemerintahan mendiang Kaisar Liupang, suku bangsa Biadab itu telah beberapa kali menyerang ke pedalaman Tionggoan. Di bawah rajanya yang lihai, buas, kejam namun amat cerdik luar biasa itu, hampir saja bisa mengalahkan bala tentara kerajaan Han. Untunglah Kaisar Liupang memiliki pembantu-pembantu dan panglima-panglima perang tangguh dan gagah berani, sehingga beberapa katipulah Motan dan pasukan perangnya dapat dihalau keluar dari tembok besar. Ya, Sogutai orang Tartar dari suku Aun. Satu suku dengan Motan, rajanya, Liuan mengiakan. Ciumoi, sebenarnya aku tidak heran melihat Sogutai berkeliaran di daerah Tionggoan. Mungkin dia hanya salah seorang pengikut Motan yang tercecer di sini ketika mereka mengundurkan diri ke utara. Tetapi yang aku herankan, selama sebulan ini aku sering melihat dan bertemu dengan orang-orang Tartar di sepanjang daerah pantai timur ini. Walaupun mereka menyamar seperti orang Han, tapi logat berbicara dan tingkah laku mereka dapat kukenali dengan baik. Aku jadi curiga dan berpikir keras. Jangan-jangan ada sesuatu yang mereka kerjakan di daerah ini. Aku. Jangan-jangan Motan telah bersiap-siap untuk melintasi tembok besar lagi. Oh, kalau benar-benar demikian, sungguh mengerikan Ciumain menata peliuan dengan muka pucat. Yah, rakyatlah yang akan mengalami nasib yang buruk. Sampai sekarang bekas-bekas kebiadaban pasukan Motan itu masih melekat di dada orang-orang Han. Ah, silakan duduk dulu, Ciumoi. Aku akan berganti pakaian. Sampai di dalam pondok liuan mempersilahkan Ciumain untuk duduk di kurs yang telah disediakan, sementara ia sendiri masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaiannya yang masah. Lo Keng dan Lo Hai segera menyiapkan minuman. Ciumain lalu melihat-lihat lagi keadaan pondok yang menyenangkan itu. Di ruang samping Ciumain melihat tiga buah lukisan orang dalam ukuran yang cukup besar. Lukisan itu terdiri dari sebuah lukisan wanita cantik setengah baya dan dua buah lukisan lelaki usia empat puluhan dan enam puluhan. Gambar lelaki berusia empat puluhan itu hampir mirip dengan liuan. Hanya bedanya wajah liuan tidak setajam dan sekeras wajah di dalam gambar itu. Dan juga, di dalam gambarnya, lelaki itu kelihatan lebih tinggi dan lebih jangkung daripada liuan. Ciumai, kau di sini rupanya. Seperti tadi, kali ini pun Ciumain hampir menjerit saking kagetnya. Tanpa menimbulkan suara tiba-tiba saja liuan telah berada di belakangnya. Wan ke, kau kembali mengagetkanku sungutnya kesal. Tapi tampaknya liuan tak mempedulikan kekesalan Ciumain itu. Dengan wajah bersungguh-sungguh pemuda itu menatap metu Ciumain. Kau, mengenal wajah yang terlukis di dalam gambar-gambar ini, Ciumai desaknya dengan suara yang agak bergetar. Ciumain balas memandang dengan aneh dan tak mengerti. Kadang-kadang dirasakannya pemuda itu bersikap aneh dan membingungkan. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakannya. Tidak. Aku sama sekali tidak mengenal mereka. Siapakah mereka sambil menggeleng Ciumain menyahut dengan suara curiga. Tiba-tiba liuan menghela nafas lega. Wajahnya kembali cerah seperti biasanya. Dengan cepat tangannya meraih gambar wanita cantik setengah bayi itu. Ini. Ibuku. Cantik sekali, bukan? Gambar ini ku buat lima tahun yang lalu. Tentu saja ibuku sekarang lebih tua daripada gambar ini, liuan menerangkan. Apakah wanku dari keluarga bangsawan atau pejabat kerajaan? Kulihat ibumu mengenakan. Perhiasan yang bagus-bagus. Ciumain mencoba bertanya tentang asal lusul liuan. Pemuda itu tertawa. Siapapun bisa mengenakan perhiasan yang bagus-bagus. Ciumai. Tak perlu ia harus keluarga bangsawan atau pejabat kerajaan. Seorang pedagang yang berhasil pun bisa membeli perhiasan-perhiasan seperti itu kalau dia suka. Apalagi di dalam gambar itu aku memang sengaja menambai perhiasan-perhiasan bagus pada wajah ibuku, agar beliau kelihatan lebih cantik lagi dipandang mata, dengan cerdik dan lues pemuda itu menjawab. Ah, wanku ini ada-ada saja. Pandai benar mengambil hati ibumu. EHM, lalu lukisan orang tua berambut agak putih ini siapa? Liuan mengambil gambar lelaki berusia enam puluhan itu pula. Ini gambar, guruku jawab pemuda itu singkat. Gurumu. Bolehkah aku mengenal nama dan gelar? Gurumu sekali lagi Ciumain mencoba mengetahui latar belakang Liuan. Tapi pemuda itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Maaf, Ciumai. Guruku sangat suka menyendiri dan tak suka namanya dikenal orang. Baiklah. Lalu siapakah gambar yang lain itu? Apakah ia juga suka menyendiri dan tak ingin namanya diketahui orang dengan suara menggoda Ciumain menunjuk lukisan lelaki berusia empat puluhan itu? Liuan tersenyum kemalu-maluan. Suaranya pun terasa sungkan ketika menjawab. Benar, Ciumai. Itu gambar kakakku. Dia, dia memang tak suka diketahui namanya. Yah, Ciumain berdasah kecewa seraya mengangkat pundaknya. Tampaknya seluruh keluargamu suka menyendiri dan tak ingin bergaul dengan orang lain, kecuali kau. Kali ini Liuan benar-benar meringis kecut. Bukan begitu maksudku, Ciumai. Soalnya, ah, sudahlah, kelak engkau tentu akan mengerti juga, Ciumai. Sekarang memang belum waktunya. Ujarnya kemudian dengan suara sedih dan menyesal. Ciumain tertawa. Ya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Kalau tidak? Soalnya kalau adikku yang hilang itu sudah aku ketemukan, aku akan kembali pulang dan tidak akan pergi kemana-mana lagi. Terus mau pulang? Dimanakah rumahmu? Apakah? Tiba-tiba Liuan tidak meneruskan pertanyaannya. Ia menjadi sungkan dan malu sendiri. Apalagi ketika kemudian Ciumain tertawa kecil sambil menutupi mulutnya. Maaf, Wanko. Rumah dan keluarga ku juga tidak suka dikenal orang pula. Liuan mengambil gambar-gambar itu dan memasangnya kembali di tempat semula. Lalu dengan wajah agak lesu ia mengajak Ciumain ke ruang depan. Sudahlah, Ciumai. Kita tidak perlu saling mengolok-olok. Biarlah untuk sementara kita tak usah saling bertanya tentang asal-usul kita masing-masing. Sekarang yang penting adalah menyelamatkan adikmu. Lihat, matahari sudah hampir terbenam. Sebentar lagi kita akan berangkat. Malam memang cepat sekali datangnya. Belum juga mereka menghabiskan teh dan makanan kecil yang disuguhkan oleh Lokeng dan Lohai. Untuk merayakan keberhasilan sandiwara mereka, ribuan kunang-kunang telah mulai menyerbu empang itu. Begitu banyaknya binatang malam itu beterbangan di sekitar pondok tersebut, sehingga tanpa lampu minyak pun rasa-rasanya sudah terang-benerang. Demikian pula keadaannya di tepian pantai di dekat perkampungan nelayan Uitiancung pada malam itu. Karena angin laut tidak begitu kencang berhembus, maka ribuan kunang-kunang segera berkumpul dan bercengkerama di tempat sepi itu. Mereka beterbangan di antara riak-riak gelombang yang berdebur lemah di hamparan pasir yang luas. Kalau Ciu In menonton keindahan kunang-kunang itu sambil makan minum dan mengobrol bersama likuan, sebaliknya Ciu In mengagumi binatang malam itu sendirian, tanpa kawan, tanpa minuman dan makanan, bahkan di atas hamparan pasir yang sunyi sepi pula. Seperti tujuannya semula, sehabis mengalahkan tong tai su dengan kecerdikannya, Ciu In berlari menyusuri jalan yang menuju ke laut itu. Sambil mengerahkan ginkangnya, kadang-kadang Ciu In masih menoleh ke belakang. Gadis itu masih merasa khawatir kalau-kalau tong tai su yang lihai itu berubah pikiran lagi. Tapi setelah beberapa saat lamanya tak ada tanda-tanda kalau pendeta pengembara itu mengejar dirinya, Ciu In menjadi lega. Gadis itu lalu mengendorkan langkahnya. Dengan bernyanyi-nyanyi kecil ia melenggang senaknya. Angin sore berhembus agak sedikit kencang sehingga bajunya yang longgar menyebak. Ciu In menjerit lirih sambil membungkukan badannya. Angin nakal itu menyelonong masuk lewat celananya yang robek di bagian depan. Oh, tiba-tiba gadis itu terperanjat. Sekejap Ciu In menyangkat tong tai su mengejarnya, karena ketika dia membungkuk tadi, ia seperti melihat sebuah bayangan menyelingap cepat ke semak-semak di belakangnya. Namun ketika ia membalikan badan dan melihat jalan lengang di belakangnya, Ciu In tak melihat siapapun di sana. Untuk lebih meyakinkan dugaannya Ciu In berbalik dan meneliti semak-semak itu. Tapi semak itu kosong. Ah, tampaknya aku hanya terbayang-bayang saja wajah tong tai su yang menyeramkan itu. Akhirnya Ciu In membesarkan hatinya sendiri. Gadis yang memang memiliki watak lincah dan gembira itu sebentar saja telah melupakan rasa kaget dan kecurigaannya. Ciu In telah bernyanyi-nyanyi kecil kembali. Bahkan di tempat yang dirasa sangat sepi dan lengang, ia menyelingap ke semak-semak di tepi jalan. Di tempat itu mengalir sebuah selokan kecil yang sangat jernih airnya. Sambil buang air kecil si Ciu In mengganti celananya yang sobek. Celana itu tidak dibuang tetapi dimasukkannya ke dalam bungkusannya. Tiba-tiba... Iiii... Si Ciu In menjerit sekeras-kerasnya. Seketika wajah si Ciu In menjadi pucat, matanya berkedip-kedip mau menangis, sementara bungkusan pakaiannya ia lepaskan begitu saja. Gadis itu memandang kaget ke tengah-tengah semak itu. Di tempat yang agak longgar itu tampak seorang pemuda sedang tiduran di atas rumput, dan hanya dua tombak jauhnya dari tempat si Ciu In berdiri. Kau... Sisi siapakah kau? Mengapa kau di sini? Kau... Mengintip-intip aku, ya? Kakak kau tadi... Melihat... Melihat ya? Oh-oh-oh dengan suara sembar. Dan serak, seperti mau menangis, Si Ciu In menuding pemuda nakal itu. Lalu seperti induk ayam yang diganggu anaknya, Si Ciu In mengamuk sejadi-jadinya. Gadis itu... Menerjang, memukul, menendang dengan membabi buta ke arah pemuda nakal itu untuk melampiaskan rasa dongkolnya. Si Ciu In lupa bahwa pukulannya itu bisa membunuh orang. Untunglah pemuda itu bukan pemuda petani tambak atau nelayan yang tak mampu apa-apa. Pemuda itu ternyata seorang jago silat tinggi yang bisa mengelak serta menghindarkan diri dari amukan induk ayam yang baru kesal dan marah itu. Hei! Hei! Berhenti! Apa-apaan ini? Mengapa kau menyerang aku? Apa salahku sambil melesat ke sana kemari pemuda itu berteriak-teriak. Setelah beberapa saat tak dapat mengenai tubuh lawannya, Si Ciu In tiba-tiba malah menjadi sadar akan perbuatannya. Ia segera menghentikan amukannya. Terlongong-longong ia memandang lawannya. Air mukanya tampak menyesal karena dia hampir saja membunuh orang. Tapi ketika dilihatnya orang itu masih segar bugar seperti tidak pernah terjadi apa-apa, kemarahan Si Ciu In pun cepat meluap kembali. Kurang ajar. Ternyata kau pandai bersilat, ya? Jadi kau memang sengaja mau mengganggu dan mencoba aku, ya? Kau sengaja mengintip dan, eh, katakan terus terang. Kau, hei, bukankah kau yang mengacau di atas panggung perlombaan tadi Si Ciu In berkicau seperti burung sedang birahi. Pemuda yang tak lain memang Cintong Siah itu hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya. Ia sama sekali tak mempunyai kesempatan untuk menjawab. Atau memelah diri. Demikian mulutnya terbuka hendak bersuara, Si Ciu In sudah menggemceknya dengan berondongan suaranya. Demikian berulang kali sehingga akhirnya Cintong Siah menjadi kesal pula dibuatnya. Dan merasa kesal, gendengnya pun segera kumat. Dengan sikap acuh-ta'acuh pemuda itu membalikan tubuhnya. Sambil melangkah pergi. Mulutnya masih sempat membalas semprotan Siowin. Suaranya tenang, senaknya, malahan agak sedikit. Menggoda. Tentu saja. Aku melihatnya. Habis, begitu dekatnya, sih. Masa aku buta? Dapat dibayangkan rasa marah, malu. Penasaran, dongkol, di hati Siowin, sehingga gadis itu rasanya ingin menangis menggerung-gerung di tanah. Bagus. Kalau begitu kau harus mati. Siowin berteriak marah, lalu menerjang Cintong Siah. Dengan tangkas Cintong Siah mengelak, lalu melangkah ke samping dan berusaha meneruskan jalannya. Tapi mana mau Siowin melepaskannya. Dengan mengerahkan seluruh kepandainya gadis itu mencoba meringkus pemuda yang telah membuat dirinya menderita malu bukan main itu. Belasan jurus telah terlewati. Ternyata dengan tangan kosong Siowin tak mampu menjatuhkan lawannya, padahal pemuda itu sama sekali tak pernah membalas. Saking marah dan jengkelnya Siowin menghunus sepasang pedang pendeknya. Dengan dua buah senjata andalannya itu Siowin mencoba mencabik-cabik tubuh Cintong Siah. Namun kali ini Siowin benar-benar ketemu batunya. Pedang pendeknya yang baru saja menaklukan seorang ketua partai persilatan yang cukup tenar seperti Ed Kuan itu, kini ternyata menjadi melempam, dan sama sekali tak bisa berbuat banyak terhadap pemuda tak ternama seperti lawannya itu. Jangankan dapat menyentuh tubuhnya, sedang bayangannya pun Siowin tak mampu menggapainya. Bahkan bila mau, tampaknya dengan mudah pemuda itu bisa meloloskan diri dari libatan pedang Siowin dan pergi dari tempat itu. Namun kelihatannya Cintong Siah memang tak hendak meninggalkan tempat tersebut. Sebaliknya dari berlari, Cintong Siah malah melenggang bolak. Balik dan berputar-putar di tempat itu sambil mengelakkan serangan pedang Siowin. Sambil melenggang dan menghindar, pemuda yang sudah hangwat gendengnya itu berpantun. Di sana gunung, di sini gunung. Di lembah ada sungainya. Di sana melembung, di sini, ya melembung. Oh 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 iiii, di tengah-tengah ada, jurangnya. Ketika menyebut kata-kata gunung, Cintong Siah menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, seperti hendak memperagakan dua buah benda yang menonjol atau melembung. Dan ketika menyebut kata-kata melembung serta kalimat pada baik yang paling akhir, pemuda itu melakukannya dengan tertawa cekikikan. Kulit muka si Yowin menjadi merah padam bagai udang direbus. Malunya bukan main. Gadis yang cerdik dan sudah biasa mengolok-olok orang itu dengan cepat bisa menangkap atau menduga arah pantun yang dinyanyikan pemuda itu. Yang dimaksudkan dengan gunung yang lembung itu tak lain tentulah pantatnya yang menonjol besar. Sementara kata-kata lembah atau jurang itu tentu juga dimaksudkan untuk menghina atau mengejek dirinya. Rasanya si Yowin tak ingin hidup lagi kalau tak membunuh pemuda kurang ajar tersebut. Tapi sebelum ia benar-benar menumpahkan seluruh kelihayanya, mendadak dari arah depan terdengar suara ketawa yang lain lagi. Ah, salah. Salah. Sute, pantunmu itu kurang benar. Harusnya begini. Di sana bokong, di sini bokong. Wah, terpeleset. Keliru, keliru. Oh, ya begini. Di sana gunung, di sini gunung. Di lembah ada sungainya. Di sana melembung, di sini melembung hai 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 hai. Di tengah-tengah ada, ada, ada sungainya. Ha ha ha. Nah, itu baru benar. Di tengah-tengah ada sungainya. Bukankah di sana ada metu air yang mengalir? Ha ha ho 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 ho. Suheng tiba-tiba chentong sia membentak keras sekali. Di mana kau sekarang? Apakah kau tadi juga melihat? Awas, sekali ini kau tidak boleh ikut campur. Aku berada di depan. Wah, aku tidak melihat apa-apa tadi. Habis, aku sendiri sedang berak, sih. Kau juga nakal, tak mau membagi-bagi kebahagiaan bila dapat mangsa. Seharusnya tadi kau memberitahu. Dong. Meski masih berak, aku juga akan berlari ke situ, he he he. Sia Win cepat mengeluarkan pisau-pisaunya. Karena kemarahannya sudah tidak bisa dibendung lagi, maka pisau-pisau itu pun segera beterbangan mencari mangsa. Kali ini chentong sia benar-benar harus mengeluarkan seluruh kepandainya. Tubuhnya yang kurus itu berkelebatan melebih kecepatan pisau, meliuk, meluncur, menukik, melenting, dan melayang ke segala penjuru, laksana lebah yang mengitari bunga. Gerakannya indah dan cepat bukan main. Belasan pisau yang dipunyai Sia Win telah habis terpakai, namun tak sebuah pun yang dapat mengenai sasarannya. Pemuda lawannya itu terlalu gesit dan lincah. Sia Win menjadi kesal dan putus asa. Saking kesalnya gadis itu segera membuang pedangnya. Sambil menjatuhkan diri di atas rumput Sia Win menangis sejadi-jadinya. Tentu saja chentong sia menjadi kaget sekali lho. Bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba jadi? Menangis? Sintong sia menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal. Pemuda itu tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Membujuk salah, tidak membujuk hatinya tidak tega. Sia Win memang ingin menumpahkan seluruh kekesalannya, seluruh kemarahannya, dan juga seluruh kekecewaannya, sehingga beberapa waktu lamanya ia masih menangis sesenggukan. Sebaliknya. Sintong sia yang menunggu di dekatnya, melihat Sia Win tak kunjung menghentikan tangisnya, menjadi salah tingkah. Mendadak timbul rasa sesalnya, karena telah membuat kesal hati gadis cantik itu. Dengan agak takut-takut, takut mendapat semprotan lagi, Sintong sia berlutut di samping Sia Win. Dengan kata-kata halus dan ucapan sesal, pemuda itu mencoba menghentikan tangis Sia Win. Tak terasa tangan pemuda itu terulur ke depan untuk memegang pundak Sia Win. Pada saat itulah tiba-tiba Sia Win membalik. Pelah-at-at. Pelah-at-at. Dua kali tamparan yang keras mendarat di pipi Sintong sia. Begitu cepat dan keras sehingga pemuda itu tidak kuasa lagi untuk menghindarinya. Jaraknya demikian dekat, dan Sintong sia sendiri memang lengah. Akibatnya pipi pemuda itu menjadi bengkak dan merah, bahkan dari selas-sela bibirnya mengalir darah segar. Tapi sungguh mengherankan. Sama sekali pemuda itu tidak marah atau sakit hati. Pemuda itu hanya mengusap-usap saja pipinya yang bengkat. Hanya matanya saja yang berkedip-kedip seperti lampu kehabisan minyak, memandang dengan wajah menyesal kepada Xiaowen. Heh! Kenapa kau diam saja ditampar gadis ini entah dari mana datangnya, mendadak di dekat. Cintong Xia telah berdiri putai Siu Hangjin. Si gila itu seperti hantu yang muncul begitu saja di tempat itu, sehingga Xiaowen yang baru saja menampar. Cintong Xia itu sampai terlonjak saking kagetnya. Apalagi ketika gadis itu melihat wajahnya yang menyeramkan. Suheng! Sekali lagi kau jangan turut campur. Aku, tiba-tiba aku merasa menyesal telah mempermainkan gadis ini. Aku memang anak bengal. Aku tak pernah mempunyai ayah dan ibu. Yang ada hanya Suhu dan para Suheng yang terlalu amat memanjakan aku. Aku tak pernah diajari untuk menghormati wanita. Aku tak pernah ditampar kalau berbuat nakal. Oh, kalau aku punya ibu, aku tentu sering dipukul dan ditampar seperti ini kalau nakal. Seperti orang melamun Cintong Xia bergumam dengan suara lemah. Nah, kau sudah mulai cengeng lagi. Huh, bosan aku. Sudahlah, aku akan pergi dulu. Silakan kau menangis bersama gadis ini sepuasnya, asal jangan lupa datang di rumah nelayan itu tengah malam nanti. Selesai menggerundel putai Suheng Jin melesat pergi dari tempat itu. Datangnya sangat tiba-tiba, begitu perginya. Tubuhnya yang kurus dan agak bungkuk itu seperti berubah menjadi asap yang tertiup angin semakin jauh. Cepat bukan main. Xiaowin sampai terbelalak saking herannya. Nona, maafkanlah aku. Aku benar-benar menyesal mempermainkan engkau. Ku harap kau tidak menjadi sakit hati terhadapku, sambil tetap mengelus-elus. Pipinya yang bengkak Cintong Xia meminta maaf kepada Xiaowin. Xiaowin sudah tidak sesengguhkan lagi. Masih dengan kaki bersimpuh di atas rumput gadis itu menatap dengan rasa benci kepada Cintong Xia. Rona merah masih menjalar di pipi gadis itu kalau mengingat keadaannya ketika diintip oleh pemuda itu. Tapi pemuda itu kini juga ikut bersimpuh di depannya. Bahkan pemuda itu tampak sangat menyesali perbuatannya. Terbukti ditampar sampai bengkak dan berdarah pun ia tak membalas. Akhirnya susut juga kemarahan Xiaowin. Baiklah, aku memaafkan kau. Tapi, coba kau berkata terus terang. Apakah kau tadi benar-benar melihat? Eh, melihat seluruhnya dengan wajah kembali memerah Xiaowin mencoba meyakinkan sekali lagi akan kekhawatirannya. Cintong Xia menatap dengan agak takut-takut. Sikapnya itu benar-benar aneh dan bertolak belakang dengan kehebatannya dalam ilmu silat. Perlahan-lahan kepala Cintong Xia mengangguk. Plaakakakak. Kemarahan Xiaowin tiba-tiba meledak kembali dan tangannya melayang ke pipi Cintong Xia tanpa bisa dicegah lagi. Akibatnya untuk kedua kalinya darah mengalir keluar dari mulut pemuda itu. Wah, payah. Sute, apa sebenarnya yang telah terjadi padamu? Kenapa kau tetap diam saja seperti patung? Lama-lama kau bisa ompong, ditampar. Terus-menerus oleh perempuan galak itu terdengar suara Put Pai Siu Hang Jin dari kejauhan. Xiaowin tercengang. Orangnya sudah tidak tampak, tapi kenapa seperti masih bisa menyaksikan keadaan di tempat itu? Berdiri juga bulu Roma Xiaowin melihat kesaktian orang itu. Apa jadinya kalau manusia menyeramkan itu tadi menjadi marah dan memelasutannya? Baru si pemuda ini saja sudah bukan main lihainya, apalagi orang itu. Perlahan-lahan Xiaowin menurunkan tangannya yang telah siap sedia hendak menampar lagi. Matanya yang galak itu tiba-tiba meredup tak kalah menyaksikan aliran darah yang masih menetes-netes di sudut bibir Chintong Xia. Sejenak heran juga hati Xiaowin melihat pemuda itu diam saja tak membalas ketika ia tampar tadi. Apakah pemuda itu takut padanya? Jelas tidak. Pemuda itu memiliki kesaktian yang jauh lebih tinggi dan pada silatnya. Apakah pemuda itu benar-benar menyesali perbuatannya? Xiaowin menghala nafas panjang. Matanya tertunduk pula. Menurut aturan aku harus membunuhmu untuk menghilangkan rasa maluku. Tapi, sudahlah. Aku tak tega melihat kau telah menyesali perbuatanmu. Hanya ku minta untuk selanjutnya kau jangan sampai bertemu dengan aku. Kalau sampai berjumpa sekali lagi, aku akan membunuhmu. Kalau tak bisa membunuhmu, aku sendiri yang akan bunuh diri. Aku tak ingin melihat orang yang telah melihat tubuhku, kecuali. Xiaowin tak meneruskan ucapannya, kemudian berdiri dan meninggalkan tempat itu. Kecuali, apa? Nona Chintong Xia cepat berdiri dan bertanya. Tapi Xiaowin tak mau berbicara lagi. Kakinya melangkah cepat menuju ke pantai. Xiaowin sendiri sebenarnya juga akan ke perkampungan nelayan pula. Tapi ia tak berani membarngi gadis itu. Ia takut gadis itu akan membuktikan ancamannya. Barulah ketika gadis itu tidak kelihatan lagi, Xiaowin melangkah pula menuju ke pantai. Inilah pengalamannya yang pertama dengan seorang gadis selama hidupnya yang telah menginjak 26 tahun itu. Oh, tolongnya aku. Sampai lupa aku menanyakan namanya. HMM pemuda itu menyesali dirinya. Tiba-tiba Chen Tong Xia ingat pada bungkusan Xiaowin yang masih ketinggalan di dekat selokan itu. Bergegas pemuda itu kembali dan mengambilnya. Namun ketika ia hendak berlari untuk memberikan benda tersebut ke pemiliknya, hatinya kembali ragu-ragu. Ah, peristiwa ini masih mengeruhkan pikirannya. Dia bisa benar-benar berbuat dekat kalau aku tetap mendesaknya. HMM, biarlah lain kali saja kalau takdir masih mempertemukan aku dengan dia, barang ini akan kuserahkan kepadanya, sambil menarik napas panjang Chen Tong Xia mengikatkan bungkusan itu ke pundaknya. Entah apa isinya ia tak tahu. Demikianlah, peristiwa yang tidak mengenakan hati itu masih saja mengganggu dan berkecamuk hebat di dalam pikiran Xiaowin. Oleh sebab itu pula walaupun malam telah merangkak semakin larut, gadis cantik itu masih saja bermenung sendirian di tepi pantai. Dibiarkannya angin malam yang nakal itu membelai dan mengacaukan rambutnya. Bahkan dibiarkannya pulair laut yang mulai pasang itu membasai kain celananya. Berjam-jam lamanya gadis itu duduk diam bagai patung batu. Diam tak bergerak. Matanya menerawang jauh ke tengah laut seolah-olah ingin menjenguk cakrawala, di mana langit dan permukaan laut saling bertaut menjadi satu. Hanya tarikan napasnya yang panjang dan berat saja yang menandakan gadis itu masih hidup. Terdengar suara lonceng dari kampung Uitiancung, pertanda hari sudah lewat tengah malam. Air laut benar-benar telah mulai pasang, sehingga pasir di mana Xiaowin duduk juga mulai dibanjiri air. Xiaowin terpaksa beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dengan laisu gadis itu melangkah satu-satu ke tempat yang lebih tinggi. Kadang-kadang dia harus melompat di batu-batu karang yang berserakan di depannya. Dan akhirnya gadis itu memutuskan untuk duduk kembali di sebuah batu karang yang menjulang paling tinggi. Namun ketika Xiaowin mulai meletakkan pantatnya di puncak batu karang itu, tiba-tiba matanya terbelalak. Memandang ke tengah laut. Di antara gulungan ombak yang bergulung-gulung datang, gadis itu melihat sebuah perahu datang mendekati pantai di mana ia berada. Yang membuatnya heran adalah perahu itu sama sekali tidak memasang lampu seperti halnya perahu-perahu nelayan yang lain. Xiaowin meloncat turun dan bersembunyi di balik batu karang. Nalurinya mengatakan bahwa perahu yang datang itu bukanlah perahu nelayan biasa. Ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Selain tidak memasang lampu, perahu itu juga tidak berlabuh di perkampungan nelayan, tapi tempat terasing seperti ini. Perahu itu ternyata cukup besar pula, mungkin ada empat atau lima tombak panjangnya. Di tengah-tengahnya dibangun sebuah ruangan lengkap dengan atapnya. Dan begitu menyentuh pasir, enam orang penumpangnya segera berloncatan turun untuk menyeret perahu itu ke tepian. Xiaowin menjadi berdebar-debar hatinya. Melihat gerakan orang-orang itu dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kepandaian silat yang tinggi. Tubuh mereka yang hanya mengenakan baju tanpa lengan itu, tampak kokoh kekar dan perkasa. Tutup perahu ini dengan daun nilalang yang tumbuh di tepian itu tiba-tiba terdengar suara berwibawa dari dalam perahu. Xiaowin terkejut bukan main. Ternyata masih ada lagi orang di dalam perahu itu. Untunglah gadis itu tidak gegabah dalam pengintaiannya. Sekejap saja keenam orang itu telah membabati daun nilalang dan menutupkannya pada perahu besar itu. Mereka bekerja dengan cepat tanpa suara, seperti kawanan hantu yang bekerja di malam hari. Mereka seperti tidak memperdulikan orang yang masih berada di dalam perahu. Selesai menimbon perahu dengan daun nilalang, orang-orang itu lalu berdiri tegak menunggu perintah. Tak seorang pun membuka mulutnya. Mereka tegak kaku bagaikan patung batu. Xiaowin mencoba melihat wajah-wajah mereka. Namun karena jaraknya terlalu jauh, maka hanya warna pakaian dan bentuk perawakan mereka saja yang bisa dilihatnya. Kegelapan membuat wajah mereka tampak hitam dan samar-samar. Keenam orang itu mengenakan pakaian yang berbeda-beda warnanya. Kuning, hijau, biru, merah, putih dan hitam. Masing-masing membawa pedang di atas punggungnya. Karilah tempat berlindung. Kita tunggu kedatangan mereka tiba-tiba terdengar suara di atas batu karang di mana Xiaowin bersembunyi. Hampir saja Xiaowin menjerit. Tanpa dia ketahui bagaimana atau kapan keluarnya, orang yang berada di dalam perahu tadi telah berdiri tegak di atasnya, di atas batu karang besar itu. Demikian diekatnya. Sehingga rasa-rasanya dia bisa menjangkau ujung sepatu orang itu. Untunglah cuaca cukup gelap dan suara debur ombak juga cukup berisik pula sehingga benar-benar membantunya dari perhatian orang itu. Coba kalau tidak, arang itu tentu akan segera mengetahui persembunyiannya. Angin laut berhembus dengan tajamnya, tapi peluh dingin justru mengucur dengan derasnya di leher dan punggung Xiaowin. Hampir-hampir gadis itu tidak berani bernafas, takut suaranya akan terdengar. Ada orang datang orang itu bersuara lagi. Bersembunyilah. Dan untuk yang kedua kalinya Xiaowin tersentak kaget. Suara itu telah berada di dalam timbunan daun nilalang kembali, tanpa sedikit pun ia ketahui kapan berpindahnya. Padahal perahu yang ditimbun nilalang itu ada tiga atau empat tombak jauhnya dari batu karang tempat ia bersembunyi. Sekarang bukan hanya ketegangan atau ketakutan yang melanda hati Xiaowin, tapi juga rasa ngeri menyaksikan kehebatan orang itu. Sekejap timbul juga perasaan bimbang di hatinya. Benarkah orang itu atau mereka itu manusia-manusia biasa seperti dirinya? Ataukah mereka itu hantu-hantu penjaga pantas yang sedang menakut-nakuti dirinya? Aku sama sekali tak melihat gerakannya. Orang yang berdiri di atas batu karang ini tadi seperti menghilang begitu saja. Rasa-rasanya memang cuma hantu atau roh yang bisa berbuat demikian, gumam Xiaowin di dalam hatinya. Kemudian gadis itu menyuruhkan tubuhnya semakin dalam kecelah-celah batu karang. Kalau memang benar makhluk-makhluk itu bukan manusia seperti dirinya, Xiaowin ingin tahu apa yang hendak mereka perbuat di tempat itu. Hem, kenapa hanya seorang yang datang tiba-tiba orang yang bersembunyi di dalam perahu tadi berdesah agak keras. Xiaowin menjulurkan kepalanya di antara celah sempit di dekatnya. Dengan amat hati-hati gadis itu mengintip keluar. Benar juga. Tidak lama kemudian dari arah kampung Ui Tiancung terlihat sesosok bayangan hitam berloncatan di antara batu karang yang berserakan di tepian pantai tersebut. Dengan cepat bayangan hitam itu terbang mendekati. Gerakan kakinya sangat ringan dan lincah, menandakan orang itu memiliki ginkang yang tinggi pula. Sekejap saja bayangan itu telah berada di dekat perahu. Dan sungguh kebetulan juga, bayangan itu berdiri tak jauh dari tempat Xiaowin bersembunyi, sehingga gadis itu bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Orang itu mengenakan jubah hitam yang amat longgar, hingga tubuhnya yang tegap dan tinggi itu semakin tampak seperti raksasa. Rambutnya yang panjang dan telah berwarna dua itu dibiarkan tergerai. Di pundaknya. Demikian juga dengan kumis dan jenggotnya yang lebat itu dibiarkannya tumbuh bebas menutupi sebagian besar wajahnya pula. Sesaat hampir saja Xiaowin menyangkannya sebagai tong tai su. Terima kasih telah menonton!